Nah, nah, nah Desa Purwosok, kecamatan Cira Cap, Sukabumi, Jawa Barat ini memang diberkahi dengan lahan dan subur Tak heran bila sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari bertani dan berkebun Tidak terkecuali dengan kokoi musim panen padi seperti sekarang tentu membawa berkah terdiri bagi buru panen seperti dirinya Dengan cekatan, tangan tua kokoi terus mengambil setumpuk batang padi lalu dipukul-pukulkan pada alat perontok bulir padi Di masyarakat setempat, alat tradisional ini biasa disebut Rekal Bulir-bulir padi yang berjatuhan ditampung pada alat geribik atau terpal yang dikelar di bawah rekal Dengan cara manual seperti ini kokoi harus mampu memaksimalkan tenaga tuanya Hari semakin siang, matahari pun semakin terik membakar kulitnya Hanya pada topi caping kecilnya inilah ia berlindung Sebagai buru panen, kokoi tidak menerima upah berbentuk uang Sang pemilik sawah biasanya menerapkan sistem bagi hasil Bila berhasil mengumpulkan 70 kg padi kokoi akan diupah 10 kg Biasanya dari hasil panen 2 petak sawah yang dikerjakan dalam 2 hingga 3 hari Ia akan mendapatkan upah 40 kg padi Gabah atau biji padi inilah yang nantinya ia olah untuk kebutuhan makan sehari-hari selama 3 bulan ke depan Hingga masa panen padi berikutnya Bekerja di bawah terik matahari sejak pukul 6 pagi hingga 3 sore Tentu begitu melelahkan bagi wanita 65 tahun ini Namun apa daya Jurat kemiskinan memaksanya untuk terus bekerja Meski usianya sudah beranjak tua Apalagi ia juga masih memiliki tukakan hutang 10 juta rupiah Pada bank yang harus ia cicil setiap bulannya Meski hidup serba sulit Pantang bagi kokoi untuk mengelur Mendapat pesanan kue gedang dari tetangganya secara tak terduga seperti ini Tentu memberikan semangat baru bagi kokoi Di kampungnya ia memang dikenal mahir dalam membuat kue gedang Kue gedang adalah penganan tradisional yang terbuat dari buah pepaya Yang dimasak dengan gula Dalam bahasa Sunda gedang memang berarti buah pepaya Di Sukarbumi makanan tradisional ini biasa disajikan sebagai hidangan dalam acara khusus Seperti resepsi pernikahan dan kitanan Di warung langganannya inilah Kokoi biasa berhutang 3 kg gula pasir Sebagai bahan untuk membuat kue gedang Dengan kondisi keuangan yang serba pas-pasan Ia memang tak pernah bisa punya uang lebih Untuk dijadikan modal awal Beruntung sang pemilik warung cukup mengerti keadaan ekonominya Karena kokoi memang selalu menepati janjinya Melunasi hutang setelah kue gedangnya terbayar oleh si pemesan Selepas berbelanja di warung Kokoi pun bergegas ke rumah ujang tetangganya Disinilah ia biasanya meminta buah pepaya Dari pohon milik tetangga dekatnya itu Ujang memang tidak pernah keberatan Memberikan buah pepayanya ini secara cuma-cuma Karena kokoi sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri Pepaya yang dibutuhkan adalah buah yang masih muda dan keras Karena pepaya yang sudah masak akan sulit dibentuk menjadi kue gedang Setelah mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan Kokoi pun segera pulang ke rumah Tanpa membuang waktu Kokoi pun langsung memulai pembuatan kue gedangnya Setelah kulitnya dikupas bersih Buah pepaya kemudian direndam dengan air kapur siri Hal ini bertujuan untuk membersihkan getah yang melekat Sekaligus mengenyalkan daging pepaya Setelah direndam selama 15 menit Pepaya kemudian dikeringkan dengan kain lap Saat membuat kue gedang Kokoi biasa dibantu oleh sang ibu, Mayimuna Meski sudah tak bisa lagi melakukan banyak aktivitas Nenek 83 tahun ini memang tak pernah segan untuk ikut membantu anaknya Selama ia masih mampu Tugasnya memang hanya sederhana saja Menusuk-nusuk pepaya dengan besi kecil yang menyerupai jarum panjang Lubang-lubang kecil pada daging pepaya ini berfungsi Agar saat dimasak nantinya gula dapat menyerap sempurna Selanjutnya pepaya diiris tipis dengan ukuran yang sama pada setiap potongnya Lalu dicuci agar benar-benar bersih dari getah Dan sisa rendaman air kapur Irisan pepaya kemudian direbus bersama gula pasir dan sedikit air Setelah air mulai sedikit mengental Rebusan lalu ditambahkan pewarna makanan secukupnya Marna kuning inilah yang akan mempercantik tampilan kue gedang nantinya Proses perebusan ini memakan waktu sekitar satu jam Hingga gula dan pewarna meresap sempurna pada pepaya Pepaya yang telah masak kemudian diangin-anginkan selama setengah jam hingga dingin Sambil menunggu kokoi lantas mencampur gula cair sisa rebusan Dengan beberapa jenis pewarna makanan yang akan ia gunakan sebagai penghias kue gedang Tidak semua orang bisa membuat kue gedang Karena selain kesabaran Menghias kue gedang juga butuh keterampilan tangan Satu persatu irisan pepaya ia lipat hingga menjadi sebuah hiasan kembang Tiap pinggir kelopak lalu dihias dengan warna-warna cerah Yang semakin mempercantik tampilannya Ilmu membuat kue gedang ini dipelajari kokoi secara diam-diam dari mertuanya Karena sang mertua yang juga membuat kue gedang di wilayah Sukabumi Selalu merahasiakan ramuan dan cara membuat kue gedang ini pada kokoi Namun berkat perjuangan dan rasa ingin tahu yang tinggi Kokoi akhirnya berhasil mempelajari sendiri proses pembuatan kue gedang Empat tahun lalu ia lantas mulai mencoba menawarkan kue gedang buatannya pada para tetangga Tak disangka banyak tetangga yang terpikat dan memesan kue padanya Kue bakatin pendih-pendih anak si yang tidak angsin Tiba-tiba gitu Ain cek mati kusti Kana naun atau iya Nya gancang nate Ngepe mati sare gitu Si kemang-kemang te Nah kita judih tuana teman-teman ditempuan Ain nge-tuk mati gak di ajar-ajar Sekali gitu rada gagal dua kali Rada gagal kene kati lu nana ma Jadi maju Ayan Nge-tuk kulit Nge-tuk kulit Mak Majang Mak Kamu nama Mak 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 Ayo Siti Nurfadrah dan Muhammad Anba ini adalah anak Udin putra kedua kokoi Karena jarak rumah yang saling berdekatan hampir setiap sore Kedua cucunya ini bertandang ke rumah sang nenek Bagi kokoi kehadiran bocah ini tentu menjadi penyemarak hari-harinya Untuk menuju ke rumah sang pemesan kue Kokoi harus melewati sebidang lahan yang membangkitkan torehan luka lamanya Ia pun sering tak kuasa menahan sedih Tanah ini dulunya merupakan tanah warisan orang tua kokoi Disinilah enam tahun lalu rumah lamanya sempat berdiri Namun rumah hasil tabungan usaha yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit itu Kini telah terjual untuk membayar hutang di bank Empat tahun lalu kokoi sempat meminjam uang 25 juta rupiah dari salah satu bank Sebagian ia gunakan sebagai modal usaha kue dan makanan Yang ia kelola bersama Udin Sebagian lagi digunakan Udin untuk usaha kredit pakaian Namun malah usaha Udin dan kokoi terpuruk merugi Banyak pelanggan yang menghilang dan tidak mau membayar Sementara tagihan dari bank terus berjalan Kokoi pun terpaksa merelakan rumahnya untuk dijual Demi membayar hutang pada bank Meski masih mengisahkan duka kokoi sadar Terus menyesali nasib akan ada gunanya Ia harus tetap tegarkan langkah menatap masa depan Assalamualaikum Waalaikumsalam teres anturkumpus nantai ini masuk rambut itu kami co itu 20 tahun namanya mungkin Pengalaman pahit dalam mengelola usaha tak membuat Udin patah aram. Ia memberanikan diri untuk menjalankan bisnis baru. Menjual keripik pisang ataupun singkong yang ia buat sendiri. Usaha ini sudah ia geluti selama dua tahun lebih. Untuk membuat keripik pisang yang renyah, Udin sengaja menggunakan pisang nangka. Karena jenis pisang ini teksturnya lebih keras daripada pisang lainnya. Setelah dikupas, pisang lalu direndam dalam air selama beberapa saat untuk menghilangkan getahnya. Dengan alat pengiris yang menyerupai parutan, pisang lalu diiris tipis memanjang di atas minyak panas. Keripik pisang hanya boleh sesekali saja diaduk dan dilakukan dengan perlahan agar keripik tidak hancur. Setelah warna keripik mulai berubah ke coklatan, Udin lalu memasukkan bumbu penyedap rasa yang ia beli di warung. Lalu diaduk merata hingga keripik pisang matang sempurna. Setelah dingin, keripik pisang dikemas dalam plastik-plastik kecil. Tiap kemasan berisi lima hingga enam potong keripik pisang. Ia jual seharga 400 rupiah di beberapa warung sekitar rumahnya. Keripik-keripik inilah yang menjadi tumpuan Udin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Serta melunasi pinjaman hutang di bank. Menggembala lima ekor sapi adalah rutinitas lili sehari-hari. Di usia 75 tahun, ia memang sudah tak sanggup lagi bekerja di sawah. Beruntung ada orang yang mau mengupahnya sebagai penggembala sapi. Berbeda dengan desa lainnya, di desa ini sapi-sapi memang dibiarkan hidup bebas di hutan. Sapi hanya diikat di batang pohon, lalu dilepaskan di pagi hari agar sapi bisa bebas merumput. Saat itulah lili menyempatkan diri mencari ranting-ranting kering yang akan dijadikan kayu bakar. Selain untuk keperluan memasak di rumah, tumpukan kayu kering ini juga biasa ia jual jika ada yang memesan. 15 ribu rupiah untuk satu ikat besar kayu bakar. Selain usia rentah, penyakit ginjal yang sudah 8 tahun ia derita, juga mengakibatkan kaki kirinya tak lagi mampu berjalan dengan sempurna. Dulu ia sudah sempat dirawat selama 2 minggu di rumah sakit terdekat. Namun karena keterbatasan biaya, lili terpaksa hanya menjalani berobat jalan. Itu pun baru bisa ia lakukan bila ada uang pendapatan lebih dari hasil menjual kayu bakar. 20 tahun silam, lili pernah menelantarkan kokoi dan kedua putranya. Karena dikejar rasa berdosa, ia pun akhirnya mencoba kembali menjalin tali pernikahannya yang telah lama hilang. Sebagai wujud penyesalannya, lili bertekad untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada sang istri tercinta. Meski hanya uang 250 ribu rupiah per bulan dari upahnya menggembala sapi yang bisa ia berikan pada kokoi. Bale-bale anyaman bambu inilah tempat biasa bagi kokoi, lili, dan maimunah. Untuk mengobrol melepas lola, usai beraktifitas seharian. Bagi kokoi, bisa berkumpul bersama keluarga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Hanya rasa syukur atas apa yang dimilikilah yang mampu membuat hatinya tegar untuk tetap berjuang dan menjalani cobaan hidup yang datang bener, Pak. Kokoi percaya, keberkahan pasti akan datang untuk orang-orang yang selalu berikhtiar dan bertawakal di jalan yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.